Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan selah hasil pemeriksaan Sengketa Pilkada 2020. Sidang menganggidahkan pembacaan putusan selah terhadap 33 perkara. Dalam sidang sesi pertama dibacakan hasil pemeriksaan terhadap 14 perkara, di mana sebagian perkara ditolak dan sebagian tidak diterima Mahkamah Konstitusi. Dengan putusan tersebut, maka hasil keputusan atau ketetapan perkara tidak dapat diganggu dan bersifat final. Salah satu perkara yang ditolak MK adalah Sengketa Pilkada Kabupaten Beremaw Raya, dikarenakan pemohon tidak menghadiri sidang awal. Sidang pembacaan putusan akan dilanjutkan hingga 17 Februari 2021. Total perkara yang akan dibacakan keputusannya berjumlah 87 perkara. Jadi selama Senin, Selasa sampai Rabu besok, kita sudah jadwalkan 100 perkara. Hari ini 33 perkara kita sidangkan. Kemudian besok 30, hari Rabu 37. Selain dan selebihnya nanti akan dijadwalkan lagi, karena ada 132 perkara kan gitu. Nanti itu yang termasuk yang akan dijadwalkan setelah sidang yang sudah kita jadwalkan ini. Karena pasti semua perkara akan disidangkan, karena prinsipnya semua perkara itu harus diputuskan begitu. Jadi selain yang belum dijadwalkan sampai hari Rabu nanti, maka akan menunggu panggilan atau pemberitahuan sidang berikutnya. Nah, sesuai dengan hukum acara, panggilan sidang atau pemberitahuan sidang itu disampaikan kepada para pihak itu paling kurang 3 hari sebelumnya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini akan jalannya sidang sengketa pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK, kita segera bergabung bersama Widya Anggita dan Juru Kamera Kristianto Budi. Widya, bagaimana jalannya sidang hingga sore ini? Iya, Doni dan juga Wamirsa, Mahkamah Konstitusi melanjutkan pembacaan putusan perkara sengketa pilkada 2020. Dan dari 33 perkara yang dijadwalkan pada hari ini, yaitu sesi 1 pada pukul 9 dengan 14 perkara, kemudian sesi 2 pada pukul 13.00 dengan 8 perkara, dan dilanjutkan pada hari ini di sesi ketiga dengan 11 perkara yang tadi sudah dimulai pada pukul 16.00. Dan tadi juga sudah dibacakan beberapa gugatannya oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Ada pun pembacaan putusan di sesi ketiga ini adalah untuk perkara pilkada Bupati Ogan Komering Ulu, kemudian Wali Kota Tidore Kepulauan, Bupati Manggarai Barat, Lalu Bupati Banyuwangi, Bupati Bone Bolango dengan 2 perkara, kemudian pembacaan putusan untuk perkara Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Waropon dengan 2 perkara, Bupati Lombok Tengah, dan terakhir adalah perkara untuk Bupati Sigi. Dan saat ini kami masih menunggu dari hasil sidang yang masih berlangsung apakah diterima ataupun ditolak. Karena dari sidang-sidang sebelumnya beberapa faktor biasanya yang dapat nolak ataupun tidak dilanjutkan dari perkara ini adalah apabila kuasa pemohon tidak menghadiri sidang seperti dalam perkaranya Membramo Raya, kemudian juga faktor-faktor lainnya adalah perkara ini tidak beralasan hukum, pemohon tidak bisa membuktikan dan juga gugatannya tidak sesuai dengan undang-undang seperti perkara dari Bengkulu Selatan. Karena memang kita ketahui saat ini masih dalam situasi pandemi, maka sidang pun dilakukan secara daring, tidak ada pihak terkait yang hadir secara langsung di ruang sidang. Jadi memang untuk sistemnya pada persidangan awal dilakukan pembacaan gugatan seperti yang saat ini sedang berlangsung seperti pembacaan gugatan dari Edistasius Endi dan Julianus Weng sebagai atau dari perkaranya Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, kemudian juga dari Hamimpau dan Merian Uloli dari perkara Bupati dan Wakil Bupati Bone Bulango. Kemudian setelah pembacaan gugatan, nantinya dalam RPH hakim akan memutuskan perkara mana yang akan lanjut ke tahap selanjutnya. Doni. Ya Widya setelah proses putusan selat, agenda berikutnya apa? Ya Doni dan juga Pak Mirsa, memang setelah nantinya membacakan keseluruhan dari pegugatan, hakim nantinya akan melakukan RPH dan juga akan memutuskan perkara mana yang akan lanjut ke tahap pembuktian. Dan untuk masuk ke tahap pembuktian ini juga ada syaratnya, yakni selisih suara antar pasangan calon harus sesuai dengan Undang-Undang Pilkada atau sesuai dengan Lampiran 5 Peraturan MK nomor 6 tahun 2020. Dan nantinya ketika perkara yang masuk ke tahap pembuktian ini, harus mempersiapkan bukti-bukti, alat-alat bukti, kemudian juga baik itu tertulis dan juga dapat menghadirkan saksi dan juga ahli. Dan untuk tahapan persidangan yang saat ini sedang berlangsung adalah putusan selat untuk 87 perkara yang akan digelar pada 15 sampai dengan 17 Februari. Dan nantinya setelah dari putusan selat ini, untuk tahapan selanjutnya adalah sidang putusan perselisihan hasil pemilih kepala daerah yang akan berlangsung pada 19 sehingga 24 Februari mendatang. Dan untuk tahapan selanjutnya ini akan disertai dengan penyerahan salinan putusan kepada pemohon KPU dan juga Bawaslu. Doni. Baik Widya, terima kasih atas laporannya. Pemerintah demikian tadi, reporter kami Widya Anggita dan Juru Kamera Kristianto Budi melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.